jadi kita sudah tahu intended itu artinya ditujukan dan whom itu siapa jadi to whom, kepada siapa the text intended itu apa? ditujukan jadi ditujukan pada siapa jadi ditujukan ini untuk siapa sih kalau bahasa lebih simple tekstnya untuk siapa jadi pertama kita sudah tahu arti dari pertanyaannya kalau sudah ada kata intent itu pasti tujuan atau untuk siapa ini untuk ditujukan untuk apa makanya masih catat karena intended itu sering keluar juga nah itu kita ada untuk siapa intended untuk siapa kita sekarang lihat, kalau misalnya disini kan sebenarnya ini itu sudah ada modal modalnya adalah ABC itu ya ABC ABC itu kita jadikan modal jadikan pilihan jadi ketika kita sudah pasti itu bukan kita tinggal colet jangan itu bukan jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari jawaban karena jawaban masih diantara ABCD itu itu salah satu juga kunci oke kita sekarang dari paragraf pertama Miss Harap ingin bisa baca paragraf pertama dulu bisa tidak menemukan kira-kira untuk siapa sih ya 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 oke 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 pertama silahkan baca dulu misalnya waktu nanti kalau selesai baca tinggal bilang ya oke siap oke silahkan coba oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari paragraf satu ya, Kak? Ya. Dari paragraf satu ada nggak? Kalau menurut Ninggrum sih nggak ada. Oh. Nggak ada ya? Nggak ada. Enggak. Oke. Nah, di situ memang mungkin terlihat nggak ada ya pertama. Oke, kita bisa bilang nggak ada. Cuman di sini kita lihat di awal, dibilang kayak gitu. Seemed to indicate, indikasi ya, mengindikasikan, that a diet filled with spices, including chilies, was beneficial for our health. Ya. Jadi pertama di sini kita tahu kalau dia itu, oh, a diet filled with spices, including chilies, was beneficial for our health. Jadi kita tahu kalau misalnya ini tuh, si, apa namanya, si teks terumbut ini, berarti yang ngomongin soal, apa namanya, benefit dari chili ya. Nah, itu memang bukan jawabannya, tapi misalnya Ninggrum bisa mengingat itu. Itu poin penting. Ya, itu poin penting dari pertanyaan. Nggak pertanyaan satu sih, pertanyaan untuk setelah-setelah juga ada. Oke? Oke. Di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada ya? Ada, Kak. Kalau gitu Ning lanjut dulu, sampai paragraf dua dulu ya. Ke paragraf dua dulu ada nggak? Oke, bentar. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang commonly itu, the most commonly. Okay, commonly. Terus, lower risk itu, lower risk. Oh, sebentar. Lower risk, okay? Lower risk, okay? Ini. Terus. Bentar. Ini yang di sease, heart di sease itu, Kak. Heart disease, coronary. Iya. Coronary heart disease. Okay, ada lagi? Bentar. Ini, Kak, encourage. Ini, Kak. Encourage. Encourage. Okay, encourage. Ada lagi? Mortality. Mortality, yes. Bentar. Harvard itu, Kak? Oh, Harvard itu nama kampus di Amerika. Oke, sudah itu aja, Kak. Oke. Oke ya, jadi sebenarnya kalau kita di... Nanti ini juga akan mendorong Ning untuk mencoba mengerti words, tapi tidak tanpa kampus, eh, tanpa kampus, tanpa kamus ya, tanpa kamus, karena kita kan kalau di Amerika gak boleh bawa kamus ya. Gak boleh ya. Jadi, kita namanya nanti ada yang namanya mencari konteks. Nanti kita akan pelajari juga, tapi karena waktu kita sempit, jadi kita gak bisa. Nanti misalkan kasih-sapai tahu aja ya. Jadi, commonly. Yang pertama tuh, most commonly used. Most commonly. Commonly itu artinya umum. Common. Ya. Common itu artinya umum. Jadi, misalkan saya tahu itu artinya umum. Ya. Jadi, artinya dia yang paling sering, paling umum digunakan. Ya. Paling umum digunakan. Oke. Oke, that's great ya. Untuk lower risk. Lower. Lower itu dari asal katanya dari no. No artinya apa? No. No, no. Itu slow. Itu ada S. Slow. Ini low. Low. Jadi, dia. Aduh. Aduh, panas. Low in dong asalnya. Ya. Glow in. Jadi, diturunin ya. Low itu artinya rendah. Ya. Low itu artinya rendah. Jadi, lower. Artinya lebih rendah. Ya. Lebih rendah. Risk. Risk itu artinya resiko. Mirip ya. Resiko. Risk. Ingat itu aja. Resiko. Risk. Ada RSK, RSK. Ya. Risk. Jadi, lower risk. Berarti artinya resiko yang lebih rendah. Ya. Oke. Lalu ada coronary heart disease. Mungkin kita kata coronary itu kayak, ah, coronary. Coronary. Ini tuh namanya coronary. Ini kayak fatal ya. Coronary. Artinya adalah penyakit jantung kolonel. Disease itu artinya penyakit. Disease. Itu artinya penyakit. Ya. Jadi, apapun yang ada kata disease artinya penyakit. Oke. Ingat ya. Cata juga ya. Disease itu penyakit. Heart itu jantung. Bukan hati. Kalau hati, liver. Ya. Beda ya. And then, coronary. Coronary. Ya. Jadi, penyakit jantung kolonel. Oke. Oke. Sudah. Oke. Dan encourage. Encourage itu seperti ini. Ayo, Ning. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ayo. Ayo. Semangat gitu. Memberi semangat gitu. Memberi semangat. Jadi, kayak memberi semangat. Apa namanya kita bilang kayak. Memicu orang-orang ya. Memicu. Biar mereka semangat. Biar mereka semangat gitu ya. Encourage. Oke. Ya. Begitu. Jadi, the data encourage people to eat more. Jadi, datanya itu membuat orang-orang malah lebih pengen makan spicy food. Ya. Jadi, dia menyemangati orang-orang juga yang makan spicy food. Oke. Oke. Terakhir mortality. Mortality itu artinya kita kan mortal ya. Langisnya itu mortal. Kita ada mortal dan immortal. Immortal itu im. Ya. Immortal. Artinya kita tuh bisa, tidak bisa meninggal. Kita hidup abadi. Itu immortal. Oh. Jadi, kalau mortal artinya? Bisa meninggal. Bisa meninggal. Tidak hidup abadi. Jadi, mortality itu artinya kayak reduce, apa namanya, kita tuh early age ya. Merekspan maksudnya musuh juga. Jadi, kita mengurangi resiko mati muda. Oh, iya. Begitu ya. Ada yang lewat. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Nah, sampai sini masih belum ketemu jawabannya? Di paragraf dua. Ada nggak jawabannya? Oke. Belum ada sih, Kak. Kalau di paragraf dua. Belum ada juga ya. Oke. Sebenarnya, kalau misalnya kita sampai bawah pun kita cari, itu nggak akan ketemu. Karena jawaban pertanyaan seperti ini tidak akan bisa dicari di dalam teknologi. Ya. Dikarenakan, ini kita harus menerawang. Ada menerawang ya namanya, ya. Menerawang. Kita dari menurut sendiri. Pakai logika. Kan dari soalnya itu kan udah ngomongin cili-cili-cili-cili gitu ya. Ya kan ya? Iya. Nah, kira-kira apakah teks ini diperuntukkan hanya untuk cili-cili? Cili-cili? Yang suka cabai? Apakah untuk yang tidak suka cili? Apakah untuk dokter? Apakah untuk pension? Apakah untuk para pembaca? Ya, saya saja. Pembaca. Kalau menurut secara logika nih, dari yang kita baru baca dua paragraf sih emang ya. Tapi dari apa lagi kita bisa ngembalikan kesimpulan. Kira-kira ini apakah dikhususkan untuk sebuah orang, sebuah sesuatu? Sebuah kelompok? Itu sebuah kelompok kayaknya. Kelompok apa itu? Yang hobi makan cabai. Hobi makan cabai. Oke. Karena jelasin jelaknya cabai gitu. Jadi ini kamu sakit gitu ya. Oke, sebenarnya itu masuk akal. Bisa, memang bisa kita anggap seperti itu. Apa namanya? Tapi di bawah, itu di bagian nomor terakhir. Ada beberapa studi yang juga berindikasi, berindikasi, that capsicin has powerful anti-cancer property. Jadi ada baiknya juga nih ternyata capsicin itu. Jadi nggak cuma soal buruk-buruknya aja kan, tapi atas buruk-buruknya ya. Buruk-buruknya cabai. Tapi di bawah itu ada bagus-baru cabai juga. Berarti apakah untuk CD Lovers atau non-CD Lovers jadi? Apakah untuk? Gimana ya? Oke. Jadi ini misalnya strip-nya. Jadi kalau misalnya udah dia, apalagi kamu lihat itu ada adapted from BBC News. Ya. BBC.com. Ya. Dan pasti dia kan berita untuk semua orang. Kalau menurut saya. Jadi sudah pasti jawabannya adalah untuk readers in general. General itu maksudnya secara umum. Ya. Commonly general sama. Artinya. Ya. Sama ya ke artinya. Artinya sama. Walaupun kadang-kadang penggunaannya beda ya. Ya. Tapi artinya mirip. Artinya ya. Commonly dan general itu artinya sama-sama. Umum. Jadi karena disini dia gak cuman fokus pada satu kelompok. Ya. Bukan untuk cancer doang atau dokter doang. CD Lovers doang. Enggak. Ya. Untuk semuanya. Digapai. Ya. Semuanya di. Iya. Di. 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 Opsi E itu artinya apa ya kak? Ini lovers. Jadi yang suka cabai. Lovers. Oh. Lovers. Artinya penyuka. Ya. Oke kak. Pencinta penyuka. Oke. Oke. Oke kak. Oke. Kalau gitu. Nah. Ini kan kita sudah di. Bung. 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 Kita cuma mengenalah jadwal. Nah untuk kesempatan next adalah kita terakhir ngomongin soal jadwal. Nah untuk minggu-sini kalau misalnya jadi mengambil kelas, kira-kira jadwal yang cocok buat minggu itu jam berapa? Kalau pagi sampai jam ini ya sekitaran jam 2 gitu lebih kan. Minggu itu kelas online. Itu Senin. Senin sampai Jumat kan. Terus kalau di Jumat sampai Minggu itu malamnya habis Maghrib. di Kening Room kelas online juga kak. Banyak kelas ya? Iya. Jadi. Bisanya hari ini. Hari Selasa. Selasa. Selasa Kamis kak. Oh Kamis oke. Selasa Kamis. Nah itu di jam yang seperti ini? Jam 3 gitu? Iya. Jam 2. Jam 2 ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Bisa sih. Kalau misalnya itu jam Kamis, jam 2, dan selasa jam 2 itu emang gak ada kelas. Tapi mungkin untuk Selasanya nanti misalkan cek lagi karena biasanya ada kelas tambahan. Kalau misalnya Selasa itu sampai sore bisa? Bisa kak, bisa. Iya mungkin agak diturunin ke bawah. Mungkin kayak jam 3, jam 4 gitu. Oke oke iya. Gak apa-apa. Kamis pasti bisa. Iya gak apa-apa. Oke. Oke. Ini Ning ya. Oke. Jadi gitu dulu dari penimulasi kelas dan ini misalkan itu. Mungkin ada pertanyaan dari Ning? Tidak kak. Tidak. Jadi that's all. Jadi nanti bisa akan berikan report dan segalanya. Dan kita berikan ya kepada kakaknya. Nanti aku ngomong sama Ning ya. Oke. And then let's see again in our next class. Oke. Ya. Can you hear me? Intercept? Halo. Oke. Halo. Oke kak. Oke kalau gitu misalkan dulu ya kelas nuk hari ini. Thank you. Kita ketemu lagi. Oke. Have a good day. Terima kasih banyak kak. Terima kasih ya. Iya. Kembali. Terima kasih.